Intro Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ke Bali menegaskan terkait kebijakan larangan mudik Guda mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 Hal ini disampaikan usai mengikuti apel gelar pasukan operasi ketupat tahun 2021 Di lapangan Karebosi, Kota Makassar, Rabu 5 Mei Andi Sudirman mengatakan budaya mudik yang lazimnya dilakukan setiap jelang Idul Fitri untuk sementara ditangkuhkan Ia yakin masyarakat sulsel bisa memahami esensi kebijakan pelarangan mudik dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi Terutama COVID-19 varian baru dari India Saya rasa masyarakat sudah paham ya bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk kemudian melaksanakan mudik besar-besaran dan sebagainya Dan kita melakukan kebijakan-kebijakan ini tidak lain adalah sebagai bentuk dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terkait masalah yang terjadi di negara lain seperti di India ya Kita tidak mau nanti itu dulu dia rekaian untuk turun semua Tapi tiba-tiba meledak di tengah karena eforia dan kemudian kegiatan semuanya jadi masalah Lebih lanjut menurut Sudirman meski saat ini sulsel termasuk yang terendah angka kematian dan tertinggi angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia Namun hal tersebut bukanlah sebuah tolok ukur untuk mengabaikan kebijakan larangan mudik dan penerapan protokol kesehatan secara ketat Masyarakat diharapkan untuk tidak lengah terlebih saat melaksanakan ibadah tarawi dan Idul Fitri di masjid Agar tetap disiplin menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara berkala